Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah komilu sodara netralitas Presiden Jokowi Dodo kini jadi pertanyaan publik usai pernyataan Presiden yang menyebut Presiden dan Menteri boleh memihak. Pernyataan Presiden Jokowi ini berbeda dengan pernyataannya sebelumnya yang menekankan pentingnya soal netralitas ASN TNI Polri pada Oktober dan Desember 2023. Kita simak perubahan pernyataan Jokowi berikut ini. Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Pernyataan Presiden Jokowi Dodo soal Presiden boleh memihak dan berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara ini kemudian mendapat respons dari berbagai pihak dan juga menuai pro dan kontra. Lalu bagaimana sebenarnya dari sisi hukum menurut undang-undang kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara dari Universitas Bayangkar, Jakarta Raya, Prof. Juwanda. Terima kasih Prof. Juwanda sudah hadir di program Roma Pemilu Sore hari ini. Tapi yang pertama yang ingin kita tahu ini kan banyak yang kemudian menuai respons pro dan juga kontra. Sebagai orang awam sebenarnya pernyataan Presiden ini diperbolehkan atau tidak di undang-undang? Saya melihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah legalistik positifistik. Apa artinya bagaimana pengaturan dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang pemilu? Nah ketika kita melihat dari pasal 281 misalnya atau dan 299 sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini tidak salah. Karena tidak salah. Karena berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal yang ada dalam undang-undang itu. Nah pasti itulah yang begitu pedenya Presiden mengatakan tidak ada yang... Tetapi ingat, tetapi tidak ada yang mengatakan boleh memihak. Yang di situ hanya boleh berkempanye loh. Saya sebagai orang hukum berkempanye dengan memihak memang sebenarnya substansinya sama. Tapi tidak ada bahasa di situ boleh secara tegas dalam norma hukum di dalam pasal... Perasaan memihaknya itu ya? Tidak ada. Nah bahkan itu dilarang sebenarnya. Memihak itu dilarang. Apalagi beliau Presiden. Nah ini menjadi krusial. Jadi pendekatan positifistik legalistik itu adalah sebenarnya statement Presiden untuk berhak kempanye tidak salah. Secara undang-undang. Tetapi ketika mengatakan boleh memihak, saya agak-agak sedikit keberatan. Dan kenapa? Karena beliau adalah Presidennya Republik ini. Bukan Presiden dalam arti hanya satu golongan. Kata Presiden itu adalah sebagai Kepala Pemerintahan atau sebagai Kepala Negara. Nah sebagai Kepala Pemerintahan, maka dia adalah milih publik. Ketika dia milih publik, maka sebenarnya beliau itu juga pejabat negara. Ketika pejabat negara, maka Presiden itu tidak boleh memihak. Dan itu diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Jadi yang diutarakan Presiden soal kemudian Presiden dan Menteri boleh berkampanye, kemudian juga boleh memihak. Ini sesuai atau enggak dengan aturan? Sesuai atau enggak dengan Undang-Undang? Kalau berkampanye boleh dengan catatan cuti. Satu cuti. Dua, tidak boleh menggunakan pasal negara. Nah tetapi kalau memihak, tidak ada. Tidak boleh, tidak ada dalam Undang-Undang. Apa dalam pasal 283 tadi? 283, coba baca dengan saya bahwa Presiden tidak boleh atau Kepala Desa termasuk itu tidak boleh yang melakukan gigi, kegiatan, bukan, sorry, saya cabut. Pejabat negara, ya itu pejabat negara tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah. Nah, mengarah kepada keberpihakan kepada... Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan pada peserta pemilu. Sebelum, selama, ataupun sesudah masa kampanye. Nah, itu yang saya katakan secara substantif, pertanyaannya, Presiden ini pejabat negara apa bukan? Secara hukum, di dalam beberapa undang-undang, baik undang-undang tentang Undang-Undang 2899, tentang penyelamat pemerintahan bersih KKN dan seterusnya, di dalam undang-undang tidak pindah korupsi juga, di dalam berbagai peraturan pemerintah, jelas mengatakan pejabat negara itu Presiden. Nah, tetapi problemnya, memang tidak ada kata Presiden itu tidak boleh memihak di situ, ya kan? Tapi pejabat negara. Nah, dalam konotasi secara hukum, normal bahasa hukumnya, bahwa pengertian, pemahaman tentang pejabat negara itu sebenarnya Presiden. Tidak dikatakan bahwa Presiden tidak boleh misalnya berpihak, tidak boleh, atau dilarang berpihak misalnya. Tapi pejabat negaranya, coba di 283 tadi kan? Nah, saya mengatakan secara subtantif, artinya Presiden sebagai pejabat negara tidak boleh memihak kepada salah satu peserta. Tidak boleh. Tetapi berkampanye boleh. Berkampanye boleh. Boleh berkampanye. Memang diatur dalam undang-undang. Tetapi ketika beliau mengatakan bahwa memihak, saya kira itu keliru. Ada lagi aturannya dalam undang-undang pemilu itu, ya? Tapi bukan Presiden memang, tapi pejabat negara. Nah, pertanyaan... Tapi kalau merujuk pejabat negara, Presiden pejabat negara? Presiden pejabat negara. Karena itu memang, saya katakan, substansif. Oleh karena itu, memang absurd bahwa norma yang ada dalam undang-undang itu sendiri adalah tidak konsisten, merancu. Jadi undang-undangnya yang salah? Undang-undangnya yang salah. Nah, harusnya ketika undang-undang lain mengatakan Presiden pejabat negara, maka tidak ada kata-kata pejabat negara yang dalam konteks ini untuk tidak berpihak. Padahal berkampanye itu sudah pasti berpihak. Pasti berpihak. Jadi kan kontradiktif ini. Antara Presiden boleh berkampanye, berkampanye berarti dia memihak. Ya kan? Sementara Presiden itu dalam undang-undang lain tidak ada menyebutkan Presiden sebagai pejabat negara. Tetapi Presiden secara tegas tidak bisa. Menarik, menarik nih Prof. Ini kalau kita lihat juga di pasal 282 pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri atau kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Padahal... Itulah lapisan-lapisan begai-gai rentetan pasal-pasal dalam undang-undang itu sebenarnya yang rancu. Makanya saya mengatakan tadi, kalau secara legal, legalistik, positif, benar itu. Presiden berhak kempanye itu satu. Yang kedua, tidak ada kata Presiden boleh memihak. Tetapi dalam konteks berkempanye itu disitulah ditafsirkan oleh, saya yakin, itu tafsiran dari ahli hukumnya Pak Presiden itu sendiri adalah boleh memihak. Padahal Presiden sebagai pejabat negara dalam pasal 283 ditambah dari 282 bahwa pejabat negara tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan apalagi atau merugikan salah satu peserta. Artinya dengan kampanye itulah secara tidak langsung sebenarnya Presiden menguntungkan salah satu dan merugikan. Nah, ini artinya secara bahasa yang dipahami oleh Presiden Jokowi, saya memahami tidak salah. Tetapi secara substantif, sebagai kepala pemerintahan, Presiden adalah milik bangsa ini, Presiden adalah milik publik, maka sebaiknya terlepas dari undang-undang yang banyak mengalami kelemahat, tidak digunakan. Kita katakan pasalnya kontradiktif. Tapi kalau dari sisi etika, dari sisi kepantasan, bagaimana sih, Pro? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Menyambung daripada itu tadi, dari segi etika, dari segi hukum tata negara, secara substantif bahwa beliau sebagai kepala pemerintahan, saya sarankan supaya tidak menjadi polemik, walaupun undang-undang mengatakan boleh dia kampanye, tetapi substantif tadi kontradiktif begitu banyak, Presiden itu sebagai pejabat negara, maka lebih bagus ya. Untuk supaya tidak menjadi masalah hukum atau masalah etik tadi, maka tidak usah Presiden menggunakan haknya. Presiden tidak menggunakan haknya untuk kampanye. Sama dengan dulu, ada keluarganya dari SBY, yaitu Pak Hatta Rajasa, ya kan, ikut. Tapi Pak SBY tidak melakukan ikut kampanye, tidak menggunakan hak itu. Karena kan dibalik ini sebenarnya yang dikhawatirkan adalah, apa namanya, menggunakan kewenangan Presiden yang kita tahu, R1, orang nomor 1 di Indonesia. Ya, pasti itu akan pengaruhnya besar sekali dalam rangka apakah orang yang tertarik, orang yang terpengaruh, atau dia mempengaruhi. Nah ini makanya akan secara substantif, secara tidak langsung juga, ini tidak fair ini ya, dalam konteks beliau sebagai pejabat negara, beliau sebagai pemilik dari apa namanya. Apalagi kalau kita lihat, Prof, sorry saya potong, kita lihat sebenarnya ini kayak jadi gong ya, kalau kita lihat kan endorse-endorsannya Presiden Jokowi, kita sudah lihat arahnya kemana, tapi perlu dirasa adanya statement lagi seperti ini, keluar kurang dari tiga pekan jelang pemilu. Apa sebenarnya maknanya ya kan? Ya, kita sudah tahu lah, ya, sudah tidak jadi, sudah jadi rahasia umum lah, bahwa kita secara kodrati, wajarlah seorang Jokowi secara firibadi memperjuangkan anaknya. Oh siapapun, saya pun kalaupun jadi Presiden saya akan lakukan, ya, tapi secara firibadi. Tapi Jokowi sebagai Presiden, Presidennya tidak boleh. Karena untuk supaya mengayumi semua golongan, supaya kenetralan kelihatan, dan disitulah figur sebagai Presiden itu, sebagai negarawan yang tidak boleh memiak kepada salah satu pihak peserta. Kalau itu terjadi, maka azaz, kita kan sama-sama pemilu ini, ya, ada azaz pemilu, Jurdil, ya kan, dan, apa, Luber dan Jurdil, Pak. Nah, kalau itu kan tidak terjadi, walaupun memang ketentuannya boleh, Presiden. Oke, yang terakhir, Prof, jadi sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari peraturan kita soal kampanye, terutama untuk Presiden dan juga Wakil Presiden? Ya, menurut saya, jelas ya, apapun, yang namanya Presiden, dilarang untuk kampanye, Nah, itu dirubah undang-undangnya, ya, karena kalau memang mau kampanye, pilih. Memang beliau sebagai, katakanlah setiap sebagai warga negara, misalnya. Maka ketika warga negara yang namanya Presiden, ya, tidak diberikan secara aturan untuk boleh berkempanye. Nah, karena Presiden itu milik semua golongan, milik semua bangsa ini. Jadi, oleh karena itu, lebih netral, lebih, apa, proposional rasanya, kalau Presiden itu tidak diberi hak ke depannya untuk kampanye dalam pemilu Presiden. Jadi, undang-undangnya perlu direvisi, ya? Iya, apalagi ada keluarga, apalagi ada anak. Waduh, saya kira ini pilih, mau jadi Presiden atau mau jadi tim kampanye. Nah, itu boleh diatur dalam undang-undang nanti. Kalau misalnya dia mau kampanye, ya, lepaskan menjadi Presiden. Betul, oke. Iya, kan? Ya, demi untuk anak, misalnya. Ya, lepas. Tidak usah jadi ini, jadi tim kampanye. Atau tidak usah jadi Presiden. Pilih antara itu. Oke. Nah, oleh karena itu, yang lebih terhormat, saya kira, ya, tetaplah jadi Presiden, tapi tidak diberi kesempatan aturan untuk berkempanye. Oke, baik. Terima kasih, ulasannya sore hari ini. Prof. Juwanda sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Saya selalu, Prof, nanti kita undang-undang kembali lagi ke program Rumah Pemilu.